Itu tadi tata tertib debat malam hari ini dan saatnya kita untuk memasuki sesi penyampaian visi misi program kerja pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 2 menit untuk memaparkan program kerja terkait transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Tentunya segmen pertama ini menjadi sangat penting karena visi misi dan juga program kerja tentunya ini sebagai catatan nantinya sebelum menentukan pilihan Anda dalam 27 November 2024 dan langsung saja kita akan mulai dari pasangan nomor urut 1. Ibu Lulu dan Bapak Lukman kami persilakan untuk bisa berdiri di depan podium. Silakan berdiri Bapak Ibu. Baik. Waktu Anda untuk mohon tenang Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Baik. Waktu Anda untuk menyampaikan visi misi dan juga program kerja 2 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan Ibu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Jawa Timur yang saya cintai, saya Mbak Luluk asli jombang dan Mas Lukman asli lamongan. Kami berdua santri sejak kecil dan aktifis sejak muda. Kami datang ke sini sebagai calon gubernur dan juga wakil gubernur. Kami punya niat, punya tekat agar Jawa Timur lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera dan lebih berkemakmuran. Rekan kami Ibu Khotifah dan juga Ibu Risma telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat Jawa Timur dan beliau berdua pernah menjadi menteri sosial bersama. Namun demikian kondisi Jawa Timur sebagaimana yang kita rasakan dan kita ketahui. Bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tertinggi di Indonesia. Satu juta penggangguran, UMKM sembilan koma enam juta tapi satu koma lima juta yang baru memiliki NIB. Anak-anak lulusan SMK yang seharusnya siap kerja ternyata mereka menjadi penyumbang penggangguran terbuka terbesar yang ada di Jawa Timur. Belum lagi angka kekerasan terhadap anak perempuan dan juga angka bunuh diri ternyata juga tertinggi kedua di Indonesia. Angka stunting, angka kematian ibu dan anak juga masih tinggi. Begitupun juga angka putus sekolah juga masih tinggi. Bahkan ada 381 ribu anak di Jawa Timur yang tidak sekolah bahkan termasuk juga di Surabaya. Bapak ibu sekalian tentu saja kalau kami diberikan kepercayaan oleh rakyat Jawa Timur. Maka penting bagi kami untuk memantapkan komitmen bahwa lapangan kerja akan gampang gaono sing ngagur. Lalu pupuk gampang petani senang. Pendidikan dan kesehatan gratis sembako murah tidak ada yang kelaparan. Yang lebih penting lagi itu bahwa kita bertekad untuk makmurkan Jawa Timur dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Partisipasi warga dan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, tanpa pungli, semua rakyatnya bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pasangan calon nomor urut satu. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut satu. Kita berikan tepuk tangan silahkan untuk pasangan calon nomor urut satu. Silahkan kembali ke tempat. Ibu Bapak terima kasih. Baik. Cukup terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut dua. Ibu Kofifah dan Bapak Emil untuk menyampaikan visi misi program kerja. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon tenang. Waktu Anda dua menit dihitung saat mulai berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketua KPU Pusat, Ketua DKPP, seluruh jajaran pimpinan KPU, Bawaslu, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang hadir di sini maupun yang hadir di rumah. Bahwa saya dan Mas Emil menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Hari ini Jawa Timur sudah menjadi lumbung pangan nasional. Produksi padi kita tertinggi secara nasional. Ikan tangkap kita tertinggi secara nasional. Daging kita tertinggi secara nasional. Itu artinya bahwa petani kita, nelayan kita, peternak kita sudah bekerja keras luar biasa. Investasi kita di tahun 2023 adalah investasi tertinggi selama 10 tahun terakhir. Pertumbuhan kita pertumbuhan yang inklusif karena pengangguran terbuka di Jawa Timur lebih rendah daripada pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Jawa Timur siap menjadi gerbang baru Nusantara. Capaian-capaian itu tentu bisa kita dapatkan karena dukungan dari pemerintah pusat di dalam koordinasi pimpinan Bapak Presiden Jokowi Toto. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih dan berseiring dengan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama Bapak Prabowo dan Mas Gibran akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan memiliki visi misi untuk bisa memajukan Indonesia, seiring dengan visi Indonesia, seiring dengan visi Indonesia, maka Hoviva Emil insya Allah akan membawa Jawa Timur makin berkemajuan, makin makmur, adil, juara, dan unggul. Jati maju berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada pasangan nomor urut dua. Cukup, nanti kita akan ada waktunya ya. Baik. Kami mohon juga kerjasamanya Bapak Ibu untuk bisa menaati tata tertib yang tadi sudah kita sepakati secara bersama ya. Baik. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut tiga, yakni Ibu Risma dan Bapak Zahrul untuk bisa memaparkan visi, misi, dan juga program kerja. Waktu Ibu dan juga Bapak dua menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang Bapak Ibu sekalian kami ingin menyampaikan visi, yaitu Jawa Timur resek demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berkepribadian dan berkeadaban. Resek artinya birokrasi pemerintahan yang berintegritas. Adil adalah setiap masyarakat tanpa diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan kehidupan. Makmur adalah sejahtera untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur. Berkepribadian adalah memiliki identitas yang kuat serta mengedepankan moral. Berkeadaban artinya menunjung tinggi etika dan moralitas. Sedangkan misi yang kita akan tawarkan adalah reformasi birokrasi yang menghadirkan layanan publik yang bersih, anti korupsi cepat dan solutif. Ekonomi kerakyatan yang inklusif yang dicapai melalui anggaran pro rakyat dan kebijakan partisipatoris. Sumber daya manusia yang cerdas berakhlak melalui layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas merata dan terjangkau. Infrastruktur berkualitas terkoneksi lintas wilayah dan kesejahteraan sosial yang merata. Karena itu kami memiliki program di mana resek itu adalah salah satu layanan modal kami. Karena kalau kita semua bersih maka insya Allah semua pelaksanaan pembangunan akan berjalan efisien dan efektivitas. Kemudian ekonomi kerakyatan di mana kita ingin mencatrakan seluruh warga Jawa Timur dari kemiskinan dan merdeka karena mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian yang berikutnya adalah infrastruktur di mana berapa daerah. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Berikan tepuk tangan silahkan. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saat ini mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasal nomor 1, 2, dan 3. Silahkan Bapak Ibu. Setelah menyampaikan misinya silahkan diberikan tepuk tangan dan ini adalah pendahuluan kita mendengarkan bagaimana program dari seluruh pasangan calon. Dan di sesi selanjutnya kita akan mendengarkan calon gubernur yang akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Ya tentunya semakin seru dan juga semakin hangat kita di malam hari ini dan untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat publik Pilgub Jatim 2024 ke-1.